hai lho suhu jauh 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 jauh�� amulshal嘛 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ringan saja videonya karena banyak sekali yang meminta video mobil mainannya di daya ini diulas di youtube sudah saya ulas di instastory tapi masih banyak sekali yang minta mas diulas sekalian aja biar lengkap di youtube plus sekalian dimana belinya harganya berapa untuk informasi awal mobil ini saya beli di toko mainan anak-anak Raja Wali di jalan Gajah Mada Semarang harusnya sih di semua toko mainan anak yang besar itu pasti ada untuk harganya range nya itu yang paling murah 1,7 atau 1,5 saya lupa sampai 5,5 itu bergantung pada fitur ukuran karena yang 5,5 itu 2 orang cukup jadi kakak adik itu bisa masuk semua untuk yang 1,7 itu fiturnya sederhana sekali untuk mobil ini itu harganya kalau saya tidak salah 2,5 atau 2,7 saya lupa fiturnya sendiri ada banyak salah satunya adalah power steering jadi ini lebih ringan kelihatan tadi nah untuk yang 1,7 itu belum power steering tapi menurut saya malah mungkin bagi anak yang belajar lebih enak yang tidak power steering karena dia bisa ngerasain feel artinya begini kalau ini kan ya bisa sih geser sedikit belok sedikit nah memang memang ini ringan sekali ringan sekali tapi enggak harusnya yang non power steering pun sudah cukup kalau hanya untuk belajar mengemudi si anak kemudian selain power steering ada seperti yang saya bahas di di instastory itu ini ada steering switch memang satu tombol memang satu tombol dan ini untuk transfernya disini nah ke bawah ini transmisinya metik ya teman-teman mulai dari kanan mulai dari kanan ada netral jelas D untuk maju R untuk mundur kemudian start stop engine button ini ini tater cuma gini dok ada ada animasi suara gitu ada animasi suara start nyala ini harusnya nanti ini ini nanti ini nanti yaudah di pause dulu masih start stop engine button ada animasi kemudian geser ke sini ini hanya untuk variasi aja sih enggak enggak ngefek kalau nyala ini terang ini juga tidak ada indikator apapun hanya sticker kemudian disini ini ada dua pilihan untuk low speed dan high speed nah untuk low speed ini ya kira-kira pelan lah kalau ini bisa speed sangat kenceng hanya kalau ditanjakan ditanjakan yang stuck yang enggak kuat nyangkat sama sekali karena harus jalannya ngerunjal begitu tidak minta untuk main high speed aja supaya tenaga yang dikeluarkan itu lebih baik nah ini lampu ini lampu off ini kalau terang kalau malem bagus ini lampu nyala teman-teman kita coba tanpa arahan ya arahan harus ke kanan atau ke kiri dia bisa apa enggak nah yang paling sulit itu putar balik disitu yang paling sulit putar balik disitu dia harus konsentrasi fokus tadi sih bisa percobaan pertama bisa terutama yang mundurnya mundur dan setirnya harus dibalik ke kiri kalau mundur setirnya tetap ke kanan posisinya akan seperti semula setirnya dong ke kiri mundurnya ke kiri ya mundur mundur terpaksa harus kasih arahan kalau enggak dia akan muter-muter disitu aja terus terus masih jauh terus terus udah maju kanan yes panas panas soalnya harus di segera cepat harus dicepatkan keluar dari sana terus masih jauh masih jauh masih jauh hop ya pinter dia mudeng untuk ukuran anak segitu gak apa-apa ya dibikin low speed yo kemudian geser ke sebelah sini ini kalau di mobil itu seperti head unit begitu teman-teman indikator ada beberapa indikator memang disini lihat gak ya ini kan ada ini full ini ini tanky bensin ini indikator indikator bensin cuma kan ini karena elektrik menggunakan aki maka kalau seperti ini full harusnya di beberapa titik itu itu ada ada tulisan full tasenya kalau kosong tapi ini bisa dipakai sampai habis dan dari penuh ke nol itu bisa kalau untuk tiga hari main terus ya kemudian seperti yang kalian lihat ada fitur SD card USB sama FM nah ini usb nya kebetulan sudah rusak karena sering buat dicongkel-congkel sih kemarin sama anak-anak sama teman-temannya semua itu jadi ini udah ambles bahasa jawanya masuk ke sana dan ini sementara kita coba untuk aux nya jadi ada aux, usb, SD card sama FM nah untuk aux nya kita sudah pasang dengan hp aku sendiri dan dud jadi aux nya fungsi kemudian untuk geser kesini kesini ini untuk tekan lama itu untuk volume indikator volumenya disini nah ini volumenya 26 dan ini line ya line itu artinya pakai aux ada keterangannya disitu kalau pencet satu kali itu next apa sorry pencet lama itu volume up kalau pencet sedikit atau sekali itu next next nah ini juga ada SD card kita coba SD card masukin ya kalau aux kan tadi bisa pf card music play bisa masukin ya suara ini bayar vol kanan yes terus terus hop pol kiri pol kiri pol kiri yes terus terus agak tricky karena dia memang nyetir tangan satu yang satu megangnya adiknya konsentrasi dit lihat jalan lihat sendro lihat sendro terbalik yang jalan terlalu jauh jangan terlalu jauh jangan terlalu jauh ya putut balik sana straight yes lurus dulu lurus dulu kiri kiri terus 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 dulu konsentrasi terus 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 hop hop tahan tahan si yuk maju kiri yuk lihat cara megang setirnya setel kupunya ini halus kamu sambil megangnya dik aman apa dik kita jalan ya kak lurusin kak oke bagian fitur untuk dashboard agak saja ini ruang kemudinya sudah sederhana tapi ini keren harus diapresiasi berikutnya untuk bodi kendaraannya ini spion biasa lipat tapi lipatnya manual kemudian pintu bisa dibuka pintu cara bukanya begini ini agak kotor karena dipakai dan ini ada sabu keselamatan seperti ini untuk ngecasnya slot ada disini udah nah saat nah saat charging ketika ini ngecas warna merah kemudian saat penuh warna hijau saat tidak ngecas tapi ini lancep ke stop kontak listrik ini juga warna hijau untuk aki modul dan lain-lain ada di bawah sini kemarin sudah tak ganti akinya karena kelihatannya dicuci sama tidak dicuci pakai air pas saya pergi ke Surabaya kalau tidak salah didapat story dari mamanya disemprot pakai airway salamat ternyata rusak beneran untuk buka akinya tinggal buka baut satu ini kemudian kursi ini bisa diangkat di dalamnya kita banyak bisa melihat banyak untuk suspensi suspensi menurutku keren loh mobil seperti ini suspensinya lumayan dari ini keempat keempat roda ada suspensinya sini juga ada semuanya ada barnya disitu nah jangan khawatir sebenarnya sudah ada tambahan pengaman di belakang sini ini ada roda yang bisa diaktifin biar enggak ini enggak jengkang ini tambahan nah kalau untuk depan ada juga barangkali nanti khawatir ada apa-apa sini juga ada pengamannya nah kita membahas lampu coba dari sini parkirin di tempat sini yes halus hop gak nyame masih setup kamu bisa enggak berani enggak kenapa tau karena ada mobilku enggak lah tinggal mundur mundur dikit mundur dikit iya adiknya mau tambahan lagi tuh mundur dikit hop kanan kanan paul udah maju kan maju 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 kanan lah terus nyalakan dulu lah yes yuk 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 terus-terus hop dikit dikit aja dikit aja dikit aja dikit aja hop hop yuk yuk maju 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 dulu yes terus 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 hop radius putarnya kecil banget sih ya di top update maju maju jadi terus 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 yes jadi dit hop 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 lampu ya sekarang lampu ya nyalakan nyalakan nah jadi kalau malam ini bagus suset ini kalau nyala ada lampu DRL macam mobil-mobil kekinian cuma kalau sakran lampu saya nyalakan lampu 2 ini akan nyala dim ada fog lamp juga 1 2 3 dim kan ya ini kalau malam kalau kalau malam keren ini nah mobilnya juga dilengkapi dengan remote kita bisa gunakan remote kalau nanti anaknya yang naik tinggal untuk remote-nya lengkap sih maju mundur untuk stop ini bisa sambil direm bisa langsung berhenti kerennya itu kalau direm banyak langsung kunci sehingga pakem menurutku kemudian ini ada speed silat jadi kecepatannya bisa diukur kalau ini semakin cepat itu kenceng kemudian pelan ketip-ketip-ketip pelan sekali bisa gak ya bisa 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 terus jago sip terus 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 jauh stop dulu udah lihat mamanya rewet bapak dik sudah apa rewel karena lihat mamanya apa lagi ya capek megangin terus bikin mah kakaknya mungkin belum nadinya pengen dimandiin yang jelas dengan dua setengah itu tadi menurutku sudah membuat seneng anak itu sudah tak beringga harganya kalau ditanya worth it worth it banget karena dengan begitu anak kita bisa berlatih berani berlatih pede berlatih mengemudi sehingga begitu nanti agak gede sudah layak untuk mendapatkan sim dia sudah familiar gak seperti saya dulu karena gak ada didukung oleh mainan-mainan seperti ini sehingga saat belajar mobil juga agak malu-malu awalnya itu teman-teman berikutnya kita akan lihat tidak menjalankan ini terima Terima kasih telah menonton! Oh ya, jadi ketika gas itu dilepas, itu ban belakang direbuk otomatis ngunci, sehingga tidak khawatir untuk gelondor. Gelondor itu apa ini? Nyelonong. Tergelincir. Jadi, begitu gas dilepas, mobil ini akan otomatis berhenti dan ngunci, sehingga tidak usah, tidak... Ketika mati sekalipun, ketika mati sekalipun, ban belakang ini ngunci. Jadi, tidak perlu menggunakan rem parkir. Saya jadi berpikir barusan ini, kalau 2,5 atau 2,7 sudah seperti ini, yang 5,5 itu akan dapat apa? Kalau kata hari, nanti ada electric mirror katanya, power window. Tapi, besok kita survei lagi barangkali ada informasi tambahan. Teman-teman, itu Alhamdulillah tadi sudah kita lihat videonya. Jadi, sudah bisa muter-muter walaupun dalam keadaan sakit, tapi karena power steering itu dia agak ringan, jadi mudah. Tapi, yang paling penting adalah dia bisa nge-pass ke jalan-jalan sempit itu saya sudah senang banget. Semoga video ini tetap bermanfaat. Waktu itu, saya membelikan dia hanya untuk, saya juga senang kalau dia bisa main mobil-mobilan. Ya, karena itu tadi orang tua yang senang anaknya, anaknya bisa main mobil. Terima kasih sudah menonton. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.